Intro Oke kita coba kita lihat konsepnya Sebetulnya ini namanya asim Nah jadi gini Jadi public key dan private key itu kan key pair ya Key pair Key pair Itu terdiri dari public key Sama private key Oke nah jadi kalau digambarkan kira-kira Kayak gini nih misalnya kita punya Nah seperti ini ya Nah gini Kemudian ini ada pasangannya kan Nah seperti ini kan Ini kan harus biar klop kan begini ya Nah yang satu ini Namanya private key Ini private key Yang ini public Yang public bisa dipakai orang Nah kan gini ya Nah jadi yang sebelah kiri Sebelah kanan ini kita kasih ke orang nih Misalnya Ini kan Kenapa Enggak ini belum masuk ke client server dulu nih Nah jadi kan kita punya sepotong kan Kita punya dua-duanya sebetulnya Cuma yang kita pakai itu Kan yang private ya Yang cuma kita yang punya Kan gini ya Nah kemudian Misalnya kita ada dokumen Ya Ada dokumen Dokumennya ini akan kita cap dengan ini Set gitu kan ya Nah berarti kan dokumen kita nanti akan ditransfer ke sana Disini kan ada bekasnya kan Set gini kan ya Nah gini kan Ya pokoknya gini lah ya Nah kemudian di sebelah sana Kan diterima sama dia nih Datang dokumen Nah dia akan Akan verifikasi Dengan yang ini Berarti kan dia pegang kan Sebelahnya lagi kan ya Nah dia pasang ke sini Oh ternyata klop Berarti ini oke Berarti ini valid Oke valid Nah yang bisa Memberikan cap seperti ini Kan cuma yang pegang ini doang kan Makanya disebut private Jadi tidak bisa Apa Harus dirahasiakan Kalau orang lain punya ini Maka dia bisa Generate dokumen yang seolah-olah Dari sini Gitu ya Nah jadi makanya disini Dalam membuat ini Dalam membuat key pair ini Ini harusnya kita lakukan sendiri Karena kita mau simpen Private nya Tapi kadang-kadang kan Orang gak ngerti nih Misalnya kita mau bikinin klien Kita pengen verifikasi Bahwa klien ini betul Yang mengirim Message ke kita nih Bukan klien yang lain Misalnya kita punya 5 klien Ya Nah kita pengen tahu Ini benar-benar dari A nih Bukan dari B Ya kan Berarti kan si A ini kan Harus Harus melakukan kayak gini kan ya Dia harus punya private key nih Si klien A Cuma biasa Nah idealnya Harusnya dia generate sendiri dong Ya kan Cuman kan biasanya gak ngerti Terus gimana Daripada kita ngajarin Gak bisa-bisa Akhirnya dibikinin Nah jadi seperti itu Yang biasanya terjadi Kalau misalnya kita Oh kok Saya udah langsung dapet nih Public key dan private key Ya dia males jelasin Dibikinin sama dia Gitu Sama aja misalnya kita Mau bikin Sertifikat SSL ya Sertifikat SSL kan kita sebagai server kan Harusnya kita punya Nah Kalau SSL itu gini Kita bikin dulu nih Ini kan punya kita sendiri ya Ini kan punya sendiri nih Oke Nah kemudian Public key kita ini Ini kan bikinan kita sendiri Orang lain Apa Kurang percaya dong sama kita Ya kan Nah jadi gimana caranya Supaya kita dipercayain orang lain Public key kita ini Ya public key kita ini Kita kasih ke CA Nah jadi ini Apa Ini public key kita ya Nah kayak gini Nah kemudian si CA ini Komodo Kemudian rapid SSL Let's encrypt Nah dia nanti akan Melakukan signature Kesini Jadi mereka punya key lagi Nah di design nih Gini Ya Nah kemudian gabungan dari ini Inilah yang nanti kita pasang di website kita Nih Nah ini yang kita pasang di website kita Sebagai sertifikat SSL Nah artinya Artinya public key kita ini Sudah diperiksa oleh si CA Dan dinyatakan valid Bahwa kita benar-benar pemilik domain dari Blablabla.com gitu Ya Nah jadi ini pasangannya dimana Pasangannya kita Kita pasang di server kita sendiri Kita masih punya nih yang ini Kita pasang di server kita sendiri Ada private key nya Ada public Ada sertifikat yang dari CA nya Jadi yang kita pasang itu Ya Nah kemudian Kan user kan Gak semuanya ngerti nih Apalagi Key pair-key pair gini kan pusing Makanya kalau kita beli SSL Ada option untuk generate semua Udah dikasih satu paket Sama ininya sekalian Jadi disini sudah ada private key Nah disini Satu zip isinya beginian nih Nah disini private key nya Kemudian ada public key nya Ada sertifikat CA nya Udah pokoknya Abis transfer langsung dikasih ini sama dia Karena kita Apa Terlalu susah kalau dia mau ngajarin ini gitu Ada juga sih tutorialnya Cuman Kalau misalnya dia mengharuskan orang Ngirim ininya doang Ntar dia bisnisnya gak laku Jadi akhirnya Ya udah deh Kalau males mikir udah Bayar ya udah gitu Walaupun sebetulnya Dari sisi kita Emang yakin Dia gak nyimpen private key kita Ya kan ya Kalau dia simpen gimana Terus dia bikin server lagi Apa Palsu.com Certificate nya kan Sah Nah kayak gitu ya Jadi seperti itu Nah jadi makanya Nah kalau SSL SSL itu kan Aslinya kan gini ya SSL itu Aslinya kan Ini ada server Kemudian ada client Nah dia mengakses kesini Ini misalnya kita ngomong HTTPS ya TPS Nah dia mengakses kesini Itu gak langsung diakses Jadi request pertama Itu dia akan Minta certificate Nah kemudian disini Akan dikembalikan Certificate Ya Ini certificate Yang sudah di Tanda tangannya CA tadi Ya Nah kemudian kan si client Dia bisa Bisa memastikan Kenapa Karena dia Punya Certificatnya CA Nah si client ini Dia udah punya Certificat CA Datangnya dari mana Sudah di hardcode Kedalam browser Makanya kalau ada CA yang Beberapa kali kejadian Dalam sejarah CA nya ini Compromise Atau Kebobolan Gitu ya Kebobolan Private key nya dia Ya gak bisa dijamin Kerasiannya Sama browser Biasanya Langsung keluar security update Kita harus ngeupdate Chrome Ngeupdate Firefox Ngeupdate apa Gitu ya Itu udah beberapa kali kejadian Nah jadi Intinya Certificatnya CA ini Sudah ditanam Kedalam browser Di hardcode Makanya kalau Kalau ada CA kebobolan itu Harus update browser Karena Kita harus Meremove CA ini Dari browser kita Nah kita udah punya Public key nya Kita bisa verify dong Ini Si Apakah ini bener-bener Di Tanda tangan CA Kan ya Nah jadi Kita bisa pastikan Certificatnya ini Oke atau Atau gak oke Nah Kalau disini Ini Namanya SSL biasa Atau istilahnya adalah Adalah One way SSL Artinya Kliennya Mau memastikan Identitasnya Se-server Tapi Server ini Siapapun yang datang Dia gak peduli Ini Mau klien beneran Atau bohongan Makanya disebut One way Satu arah Nah ada juga Kadang-kadang Kita butuh Two way SSL Jadi si Servernya ini Butuh memastikan Ini kliennya betulan Atau enggak Contohnya misalnya Kita punya aplikasi Yang kita gak mau Sembarangan Orang Akses Jadi Apa Kapan hari Kapan hari Pernah ada Aplikasi Bank Indonesia Yang boleh Mengakses itu Cuman bank aja Jadi Kalau bank Mau Ngirim laporan Dia Ngeakses dari Browsernya dia Ke Ngeupload ya Ngeupload file Ke website-nya si Bank Indonesia ini Tapi Tidak sembarang browser Boleh ngeupdate Cuma browser yang Di bank-bank Yang ditunjuk Nah gimana Cara implementasinya nih Requirement seperti itu Berarti kan Si server Dia harus verifikasi juga Ini kliennya betulan Atau enggak Gitu ya Nah Kita balik lagi prosesnya Waktu Kliennya submit data Servernya minta Sertifikat dulu Jadi kliennya harus Kirim sertifikat Si servernya Validasi sertifikatnya Nah biasanya Sertifikat yang dari Klien ini Ya bisa dari CA Atau bisa dia Dia Bikin yang self-sign ya Si CA nya Apa Servernya bikin Sertifikat Yang nanti Prosesnya sama lah Kayak Kayak kita Minta seperti ini Jadi si server akan Melakukan Digital signature Kesini Kemudian ini nanti Akan dikirim Ke server Nanti dia bisa verifikasi Oh ini benar Sertifikatnya si Klien A Nah intinya Ada Kliennya Memverifikasi server Servernya Memverifikasi klien Makanya disitu Kita sebutnya Two Way SSL Karena Si klien juga Dimintain Sertifikat Nah ini kalau kita Mau tahu caranya Chrome Misalnya ya Chrome Two Way SSL Nah disini nanti Kalau kita lihat Tutorial-tutorial Ada namanya Klien Sertifikat Ya Jadi klien Sertifikat Ini nanti Sertifikat Juga Tapi diinstall Di Klien Nah ini Two Way SSL Jadi aplikasinya Ini punya Sertifikat Ya Dia akan Di Akan Diperiksa Di server Nah jadi Kira-kira Seperti itu Jadi Ini tidak hanya Berlaku untuk Browser Sama Sama Web Server ya Kadang-kadang kita Bikin aplikasi Desktop Atau aplikasi Apapun ya Kita bisa juga Mengimplement Seperti ini Jadi kliennya Punya Key pair Kemudian Dia punya Sertifikat Nah Waktu dia Mau request Dia kirim Sertifikatnya Dan divalidasi Di server Jadi Tidak satu arah Tapi dua arah Validasinya Si servernya Validasi klien Kliennya juga Validasi ini Servernya betulan Atau bohongan Nah kira-kira Seperti itu Ininya Apa Cara kerjanya Ya Sertifikatnya